Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Jumpa lagi dengan Pak Nafi Bagaimana kabarnya kalian semuanya Semoga kita Orang tua kita Saudara kita, teman-teman kita Semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal Sudah siap ya Untuk memulai pelajaran pada permulaan kali ini Pada permulaan kali ini Kita akan belajar mata pelajaran Fikih Yaitu materi tentang infak Kalau yang materi pertama tulus Yaitu zakat fitrah Sekarang kita beranjak ke infak Namun sebelum kita masuk Pada pembahasan Kita berdoa terlebih dahulu Dengan harapan semoga apa yang akan Kita belajar ini Diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal Bismillahirrahmanirrahim Bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa asuhabihi wa duriyatihi Wa li bayti al-firabh Bila hadratin Shaykh Abdul Qadir Jailani Bila hadratin Shaykh Hashari Wa ila masasata alimiyah kebansari Wa asatidina wa talamidina wa walidina Lahumul Fatiha A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shiratul mustaqim Shiratul ladzina an'amta alayhim Ghoiril maghdub alayhim Walaktonin Rabbil firmi Wal walidayya walil mu'minina Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahim Wabil islami dina Wabimuhammadin Nabiya wa rasulah Rabbi jidani ilma Warazukuni fahma Amin 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 Ya rabbal alamin Lanjut dengan membaca Surah Ternaryah Sebanyak dua kali Bismillahirrahmanirrahim Allahumma suri suratan kamilah Wassalim salam Taman ala sayyidina muhammadin Alladzi Tanharu bihi lakukod Watamu pariju bihi lakurab Watukodoh bihi lhawaij Watunalu bihi lalwaib Wa islamu khawatimi Wa istaskol Ramamu biwajihil karim Wa ala alihi wa suhbihi Fi kulhi lamhatin Wa nafasin Bi'adad Bi'l-lima'lum Allahumma suri suratan kamilah Wassalim salaman Darman ala sayyidina muhammadin Alladzi Tanharu bihi lakukod Watanufariju bihi lkuraab Watukodoh bihi lhawaij Watunalu bihi lhawaij Watunalu bihi lhawaij Watunalu bihi lhawaij Wa istasval Ramamu biwajihil karim Wa ala alihi wa suhbihi Fi kulhi lamhatin wa nafasin Bi'adadhi kulhi ma'lumillahi Wa alihi wa rahmatu wa rahmatu wa rahmatu wa rahmatu Yaitu pertama Tentang pengertian infak Yang kedua Tasar atau ternur infak Yang ketiga Tentuan infak Dan yang keempat Tentang tata cara infak Apa itu infak? Anak-anak sudah tahu Atau sudah pernah Memaksanakan infak Infak Menurut bahasa Berasal dari bahasa Arab Yaitu Nafako Yang berarti Membelanjakan Atau menafkahkan Sedangkan menurut istilah Infak Menurut syariat islam Atau menafkahkan Atau membelanjakan Sebagian harta benda Yang dimiliki di jalan Yang diritoi Allah SWT Tentunya Yaitu Khusus Yaitu Kita Menafkahkan Untuk Kebaikan Jalan yang diritoi Allah SWT Seperti Untuk pergi haji Umroh Menafkahi keluarga Menafikan zakat Dan lain Sebagainya Ada pun dasar Atau dalil Dari infak Disebutkan Dalam surat Al-Amron Ayat 92 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Kamu tidak akan Memperoleh kebaikan Sebelum kamu Meninfakkan Sebagian harta Yang kamu cintai Dan apapun Yang kamu infakkan Tentang hal itu Semoga Allah maha Mengetahui Dan juga Ada hadis Tentang infak ini Riwayat Muslim Yang artinya Berinfaklah Wahian Adam Maka engkau Akan dibalas Hadis Riwayat Muslim Maka sudah jelas Disebutkan dalam Al-Quran Maupun hadis Tentang Dasar Atau dalil Infak Ketentuan infak Dimeliputi Hukum infak Rukun infak Syarat infak Dan Tata syarat infak Hukum infak Pada dasarnya Infak Merupakan Salah satu Bentuk Ibadah Sunnah Meski Pada kasus tertentu Infak juga dapat Memiliki Hukum Wajib Nah Untuk Infak Wajib Seperti Membayar Zakat Membayar Mahal Pengantin Menafkai Istri Menafkai Istri Yang ditalak Dan masih Dalam Marduidah Ini Maka Hukumnya Adalah Wajib Infak Yang hukumnya Sunnah Infak Untuk Perjuangan Di jalan Allah Kepentingan Umum Untuk Menolong Dan lain-lain Infak Mubah Yang boleh Yaitu Yang pertama Marduidah Kemudian Kibah Dan Sebagainya Dan infak Juga bisa Haram Apabila Infak Orang Muslim Untuk Menghalangi Syiar Islam Infak Bukan Karena Allah Subhanahu Ta'ala Langsung Kita Masuk Pada Rukun Infak Yang pertama Itu Ada Munfik Atau Pemberi Infak Yang kedua Itu Ada Penerima Infak Atau Yang disebut Munfak Lahu Kemudian Barang Yang Diinfak Yang terakhir Itu Ijab Kabul Atau Benyir Ini Ini Rukun Dari Infak Ada Empat Ini Kemudian Syarat Infak Itu Syarat Infak Untuk Numpik Itu Orang Yang Berinfak Itu Orang Yang Memiliki Harta Berlebih Ikhlas Karena Allah Subhanahu Ta'ala Bukan Karena Yang Lain Atau Mengharapkan Alasan Dari Orang Lain Kemudian Tidak Menyebut Infak Yang Telah Diberikan Kerja Kita Telah Memberikan Kepada Orang Lain Kita Sudah Tidak Perlu Mengungkit Kita Telah Memberi Kepada Orang Tersebut Karena Memang Dasarnya Yaitu Ikhlas Karena Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Tidak Menyakiti Orang Yang Menerimanya Jangan Kemudian Kita Memberi Kemudian Kita Juga Masih Mindir Orang Karena Kamu Tidak Mampu Maka Karena Kamu Kan Miskin Jadi Aku Beri Ini Jangan Sampai Seperti Itu Kita Niat Untuk Membantu Jangan Sampai Menyakiti Orang Yang Kita Beri Kemudian Ada pun Syarat Barang Yang Diinfakkan Yang Pertama Harta Yang Boleh Ditasarupkan Atau Dibelanjakan Kemudian Terpilih Atau Baik Juga Terus Harta Yang Diperjual Belikan Terus Orang Yang Sah Pemiliknya Jadi Bukan Miliknya Orang Lain Terus Kita Berikan Kepada Orang Lain Jadi Jelas Barang Tersebut Harangnya Juga Bisa Atau Harganya Bisa Dibelanjakan Sah Penerimanya Tanpa Adanya Pengantin Dan Lain Lain Nah Kemudian Kita Masuk Bagaimana Tata Cara Impact Nah Tata Cara Impact Itu Tentunya Harus Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Baik Untuk Pemberi Infak Maupun Penerima Infak Tadi Sudah Dijelaskan Rukun-Rukunnya Yaitu Ada Empat Tadi Kemudian Juga Dijelaskan Siapa Saja Yang Boleh Berinfak Dan Apa Saja Yang Dibolehkan Untuk Berinfak Kemudian Dalam Al-Quran Surat Al-Fat Ayat 205 Ini Disebutkan Mereka Berdanya Kepada Muhammad Sallallahu Tentang Apa Yang Harus Mereka Infak Katakan Ada Apa Saja Yang Kepada Hendak Diperuntukkan Bagi Kedua Orang Tua Kerabat Anak Yatim Orang Miskin Dan Orang Yang Dalam Perjalanan Dan Kebaikan Apa Yang Saja Kamu Kerjakan Maka Sebelumnya Allah Maha Mengetahui Ini Disebutkan Untuk Golongan Orang Yang Berat Menerima Infak Terutama Orang-orang Terdekat Kita Seperti Orang Tua Nah Ini Secara Rinci Disebutkan Yaitu Orang Terdekat Kita Orang Tua Saudara Terdekat Atau Pelaga Kalau Sudah Misalkan Dari Orang Terdekat Kita Mampu Maka Kita Bisa Memberikan Kepada Anak Yatim Orang Miskin Orang Orang Sedang Jalanan Atau Miskin Kemudian Golongan Yang Kita Berat Menerima Infak Yaitu Orang Yang Kaya Karena Kaya Kan Juga Mampu Dari Sebuah Finansial Maka Kita Bisa Memberikannya Bagi Orang Yang Belum Mampu Yang Kita Menerima Orang Kaya Orang Yang Masih Mampu Bekerja Kemudian Penghasilannya Banyak Masih Tidak Termasuk Dalam Yang Tidak Menerima Infak Terus Membangunan Fasilitas Umum Yang Sudah Mewah Karena Sudah Memah Kenapa Kita Penjahat Aktif Atau Bertobat Nanti Malah Dibuat Untuk Hal-hal Yang Maksiat Malah Kita Juga Menyumbang Dosa Malah Jadi Dijelaskan Juga Ada Golongan Yang Menerima Infak Dan Tidak Menerima Infak Misalkan Kita Di Jalan Kemudian Ada Orang Yang Kehabisan Bensin Luntun Sepetak Atau Kendaraannya Maka Kita Juga Bisa Memberikannya Tapi Ketika Ada Orang Terdekat Seperti Saudara Kita Keluarga Kita Membutuhkan Kita Mempunyai Ruang Lebih Atau Apa Yang Bisa Kita Berikan Sebagai Penutup Sebagai Kehatian Kita Bahwasannya Orang Yang Menyimpan Hartanya Dan Tidak Menafkah Kannya Di Jalan Allah Itu Akan Mendapatkan Siksa Yang Bedi Disebutkan Dalam Surat Ayat 34 Dan Tidak Ada Tempat Bagi Orang Bakhil Dan Gikir Kecuali Di Meraka Mengawah Tidak Suka Orang Orang Yang Pelit Atau Bakhil Maka Ini Juga Disebutkan Bahwa Orang Yang Bakhil Itu Kita Kita Akan Masuk Surga Kecuali Yaitu Meraka Nah Mungkin Cekup Sian Dari Pembahasan Kali Ini Semoga Apa Yang Telah Kita Belajari Ini Dapat Bermanfaat Kurang Lebihnya Bapak Minta Maaf Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatannya Jangan Lupa Juga Untuk Mengerjakan Rukas Bapak Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh